Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono mengatakan, tak ada prajurit yang membelot ke KKB di era kepemimpinan Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono sejak tanggal 19 Desember tahun 2022 hingga saat ini. Kendati demikian, Yudho melakukan sejumlah langkah strategis terkait fenomena tersebut. Langkah strategis tersebut diantaranya berupa reward atau hadiah and punishment atau hukuman. Yudho, kata Julius, tidak sungkan memberikan penghargaan bagi prajurit yang berprestasi serta akan tegas memberikan hukuman maksimal, bahkan hukuman mati bagi prajurit yang terbukti berhianat. Setahu saya di era Pak Yudho tidak ada, oknum prajurit yang membelot ke KKB, kata Julius ketika dihubungi Tribunews.com pada Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023. Langkah strategisnya, penuhi hak-hak anggota, optimalkan kualitas perlengkapan, berikan reward yang berprestasi dan berikan hukuman maksimal untuk pelanggaran-pelanggarannya, bahkan hingga hukuman mati. Sambung dia. Sambung dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!